Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Baradaya, dan Seram Bagian Timur dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawas lu, dan pihak terkait dari masing-masing perkara. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Kepulauan Aru, Abdul Hadi Talauho, menegaskan tidak pernah ada penyalahgunaan kewenangan oleh Komisioner KPU Kepulauan Aru sebagaimana didalilkan pemohon. Bahwa suruh Kepulauan Aru, Yorda Borobahi, dalam keterangannya mengatakan laporan yang masuk telah ditindak lanjuti dan bahwa suruh sudah melakukan langkah-langkah penyegahan melalui himbawa netralitas TNI Polri serta ASN di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru. Bahwa suruh Kepulauan Aru menerangkan tidak pernah menerima laporan mengenai intimidasi yang dilakukan Kepulauan Desa. Selanjutnya, KPU Maluku Baradaya melalui kuasa hukumnya Nasrullah menjelaskan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya. Bahwa suruh Maluku Baradaya yang diwakili oleh Jemres Yonas menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kampanye terselubung oleh ASN serta intimidasi kepada pegawai honorer yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan. Setelah dilakukan pekajian oleh Bawaslu tidak terbukti, namun persoalan itu telah dilaporkan ke Komisi ASN. Terhadap dugaan politik uang yang dilakukan Ketua KPU Maluku Baradaya, Bawaslu menjelaskan tidak menemukan cukup bukti. Dalam sengkita hasil pilkada seram bagian timur, KPU melalui kuasa hukumnya Dilfaviani menjelaskan, pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan suara termohon terjadi. Selain itu, terhadap dalil pemohon tentang mobilisasi ASN, KPU mengatakan dalil tersebut tidak benar. Bawaslu seram bagian timur, dalam keterangannya yang disampaikan oleh Suparjo Rustam Rumah Kamar menjelaskan, terhadap temuan dugaan politik uang, Bawaslu telah menindaklanjuti, namun prosesnya dihentikan karena pelapor tidak kooperatif. Terhadap dugaan pelanggaran neutralitas ASN, Bawaslu menjelaskan telah diteruskan ke Komisi ASN, sedangkan terhadap dugaan pidana ASN, Bawaslu menyatakan tidak cukup alat bukti. Ilham Riyadi, MKTV News melaporkan.